Dalam KTT ke-43 ASEAN, berbagai persiapan pengamanan dilakukan di bawah komando TNI Polri. Sebanyak 11 satuan tugas pengamanan dibentuk untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para tamu kepala negara dan delegasi. Pelaksanaan GE20 beberapa waktu lalu menjadi evaluasi khusus dalam pilinggaran KTT ASEAN di Ibu Kota Jakarta. 11 satuan tugas pengamanan di bawah komando TNI Polri akan ditugaskan selama 9 hari, terhitung mulai 1 September hingga 9 September 2023. Pada dasarnya, pengamanan setingkat KTT ASEAN sudah memiliki standar keamanan tersendiri. Namun, KTT ASEAN kali ini digelar di Ibu Kota Jakarta yang dimilai pengamanannya lebih kompleks. Jika dibandingkan dengan G20 di Bali dan Labuan Bajo, situasi dan kondisi akan jauh berbeda dengan Ibu Kota Jakarta. Melihat Kota Jakarta sebagai pusat perekonomian dengan mobilitas tinggi yang berdampak pada arus lalu lintas selama KTT ASEAN berlangsung. Itu salah satu contohnya. Kemudian hal-hal lain yang mungkin juga bisa menjadi pelajaran kita adalah masalah asistenti medis. Kita memang selalu berharap bahwa semua delikasi akan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kita tidak pernah tahu kondisi masing-masing bagaimana. Dari sisi rekayasa lalu lintas, Polri menerapkan pengalihan arus dan sistem buka-tutup di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN. Polri rencananya ngerahkan 6.182 personel untuk pengamanan. Personel Polri tersebut akan disebar di wilayah DKI Jakarta untuk ditempatkan di 16 hotel gedung ASEAN, JCC, TMII, serta lokasi penyelenggaraan side event. Di samping itu juga masing-masing petugas yang melakukan pengawalan nanti akan dilengkapi dengan bodi kamera yang bisa memantau situasi. Seluruh satgas gabungan dari TNI Polri didukung kekuatan instansi lain seperti BSSN, BIN, Kementerian Luar Negeri, dan stakeholder lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia